Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disambut oleh prajurit TNI Angkatan Laut dari berbagai satuan yang menyanyikan yel-yel penyambutan saat kunjungan pertamanya sebagai Panglima TNI ke Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 22 November hari ini. Para prajurit TNI AL dari berbagai satuan tersebut berbaris sambil bertepuk tangan dan bernyanyi saat Andika Perkasa bersama Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudemar Gono, dan Kasum TNI Legend TNI Eko Margiono melintas menggunakan mobil golf. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari tribunews.com ada Gita Irawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gita. Halo Rekan Firda. Gita bisa menjelaskan bagaimana suasana kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini ke Markas Besar TNI Angkatan Laut pada hari ini? Ya terima kasih Rekan Firda. Selamat siang tribuners. Bisa disampaikan tadi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa tiba di Markas Besar Angkatan Laut, tepatnya di gedung utama, sekitar pukul 9 pagi. Setelah tiba, Panglima TNI kemudian disambut oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudemar Gono, kemudian langsung menyapa para pejabat utama Mabesal yang sudah berbaris di gedung utama tersebut. Nah setelah menyapa tersebut, langsung Jenderal TNI Andika Perkasa menyaparkan media dan melaksanakan wawancara. Kemudian setelah wawancara, Panglima TNI berfoto bersama seluruh pejabat utama Mabes Angkatan Laut. Baru setelah itu, Panglima TNI didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Umum TNI kemudian berpindah menuju ruangan gedung auditorium Mabes Angkatan Laut. Nah sepanjang perjalanan menuju Mabes Angkatan Laut tadi, para prajurit TNI dari seluruh satuan Angkatan Laut bertepuk tangan, bernyanyi, menyambut kedatangan Andika sebagai Panglima TNI yang baru. Gita, saat ditanya terkait jabatan Pangkosrat yang saat ini kosong begitu, kemudian bagaimana tanggapan dari Andika Perkasa sendiri sebagai Panglima TNI? Ya tadi, Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini dia sedang merencanakan untuk menghadap Presiden Joko Widodo terkait jabatan tersebut. Rencananya, Andika akan menyampaikan terkait dengan Wanjakti atau Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi TNI untuk segera memutuskan atau mengusulkan beberapa nama perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang akan nantinya dipilih oleh Jokowi sebagai Pangkosrat yang baru. Kemudian Gita, apa respon dari Panglima TNI Andika Perkasa sendiri terkait adanya penepakan di Koramil Suruh-Suruh Kawatannya Hukimo yang menewaskan dua prajurit TNI pada beberapa hari yang lalu? Ya tadi Panglima TNI menyampaikan, dia mengaku tidak kaget ya atas penyerangan tersebut, karena memang selama ini pihak TNI telah mengamati pergerakan dari kelompok bersenjata di Papua. Namun demikian, Panglima TNI Andika Perkasa menyatakan akan menggunakan atau akan mengubah pendekatan terkait dengan penanganan kelompok bersenjata di sana. Perubahan itu juga menurut dia sesuai dengan visi-visi yang disampaikan Panglima TNI saat berada di DPR untuk menjalani fit and proper test. Dia berharap juga perubahan itu akan bisa memberikan dampak yang positif terkait penanganan kelompok bersenjata di Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!